Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Lynn Sansun di Paris Malam ini saya akan memasak rendang Ini pertama kalinya memasak rendang ayam Karena saya bosan masak opor ayam Jadi disini ada daging ayam 7 ons lebih Harganya 100 ribu Ayam berjium Terus disini ada daun salam Ada daun lemon Ada kemiri Ada serai Ada cabai rawit Pakai 3 saja teman-teman Biar tidak terlalu pedas untuk lidahnya om bule Terus disini ada jahe Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, sama sako Disini ada kunyit bubuk, ada ketumbar, ada pala Dan santan Kental teman-teman Place garam Lalu sekarang semuanya saya akan siapkan Jadi teman-teman lengkuas dan jahe saya sudah parut Dan ini saya bagi dua ya Karena sebentar Yang satu saya akan campur ke ayamnya Karena ayamnya sebentar saya akan goreng Saya akan tumbuk halus Satu kemiri Dan dua siung bawang putih Jadi teman-teman Sesudah ayamnya saya cuci bersih Sekarang saya masukkan Kemiri Dan dua siung bawang putih yang saya sudah tumbuk halus Dan juga saya sudah masukkan Lengkuas dan jahe yang saya sudah parut Terus sekarang saya akan masukkan kunyit bubuk Sedikit Sedikit saja Terus pala Sedikit saja teman-teman Lalu saya masukkan ke tumbar Dan semuanya saya akan campur teman-teman Dan saya akan biarkan selama 10-15 menit Biar bumbu-bumbunya meresap Lalu saya akan goreng Bumbu halusnya saya sudah campur ke ayam teman-teman Dan saya biarkan meresap 10-15 menit Lalu saya makan goreng Seperti ini penampakannya Ayamnya Wow cantik Menggodah Tidak sabar Jadi teman-teman semuanya Disini Ada bawang merah Bawang putih Satu buah kemiri Dan tiga cabai rawit Saya akan tumbuk halus Jadi sengaja pakai cabai rawit Hanya tiga Karena kalau pedas teman-teman Bumbule tidak akan kuat makannya Karena beda sama saya orang Sulawesi Yang notabene itu kalau makan harus pedas-pedas Jadi kita harus menyesuaikan guys Sekarang teman-teman Saya sudah tuang minyak Kita tunggu sampai panas Lalu saya akan menggoreng ayamnya Ini ayamnya teman-teman Siap digoreng Karena sekarang sudah 15 menit Sekarang proses penggorengan teman-teman Jadi sengaja apinya itu kecil Teman-teman ya Biar masaknya itu sampai ke dalam-dalam Dan Di saat melakukan penggorengan ini teman-teman Waduh Enak sekali teman-teman ya Ini rempah-rempahnya bisa tercium teman-teman Jadi Bumbule lagi olahraga malam-malam Dan saya memasak Sendalku dengan kas kakiku Ini penampakan ayam gorengnya teman-teman Sudah digoreng Dan saya akan melanjutkan untuk memasak rendang ayamnya Teman-teman sekarang saya akan menumis Rempah-rempahnya saya sudah tuang minyak ke wajan Teman-teman kita tumis bawangnya Kemiri cabai Saya sudah masukkan serai Lalu daun lemon Dan daun salam Saya masukkan pula Jahe dan lengkuas yang sudah diparut Teman-teman Lalu teman-teman saya masukkan kunyit Bubuk Terus ketumbar Lalu kepala sedikit Oke saya akan aduk Lalu teman-teman saya masukkan santan kentalnya Ini 560 ml Enak sekali Arly di Thailand punya Ini penampakan santannya teman-teman Jadi saya akan aduk-aduk teman-teman Nanti sebentar Saya akan masukkan ayamnya teman-temannya Yang sudah digoreng Jadi teman-teman sekarang sudah mulai kelihatan Minyaknya Minyak-minyak dari santan sudah mulai keluar Jadi Saya akan masukkan ayamnya teman-teman Yang bisa lihat tuh sudah mulai keluarkan Minyak-minyaknya Ini setelah 15-18 menit Seperti ini Penampakannya teman-teman Seperti ini teman-teman Penampakannya Saya sudah masukkan Ayamnya yang sudah digoreng tadi Dan sekarang saatnya Saya akan masukkan garam dan masako Garamnya sedikit saja ya Oke Seperti ini penampakan rendangnya Sekarang masako Teman-teman Masako rasa ayam Seperti ini penampakan rendangnya teman-teman 75% Dan saya akan lanjutkan Sampai santannya kering teman-teman Dan 20 menit kemudian teman-teman Akhirnya rendangnya sudah masak Enak sekali teman-teman Saya sudah rasa Enak Sedap Mantap Sekarang saya akan persiapkan makan malam Enak sekali Dan inilah penampakan rendang ayamnya teman-teman Tidak sabar Mau makan Sekarang mau siapkan nasi putih Cikin Rendang cikin Dan Om Bule akan mencoba Dan dia akan mengatakan 1 sampai 10 Enak atau tidak Karena ini pertama kali saya memasak Rendang ayam My first time It's good papa You have to be honest The salt The bone Everything Oh really? But when you eat with the rice No Right? When you eat with the chicken With the dory Everything is Wow Right? When you eat with the rice Ya Gitu Mungkin karena dia makan Bumbu-bumbunya Remp-rempanya So 1 to 10 Combien? 12 12 Merci papa Love you Bonapetit Mau mari Yeay Rendangnya dikasih nilai 12 Super Wih Enaknya Selamat makan papa Sekarang mau makan Jadi teman-teman Sekian videonya Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Bye-bye Super bong Apa Om boleh bilang Super bong Sangat-sangat enak Jadi teman-teman Rendangnya sudah habis Wow Suka sekali Enak Mantap Next time Buat begini lagi Terima kasih